Halo, salam jumpa. Berikut ini adalah rangkaian video yang akan membahas tahapan percakapan pendampingan. Ini adalah episode 4 dari 6 episode. Dalam episode ini, kita akan membahas bagaimana konselor membimbing klien untuk melihat berbagai alternatif penyelesaian masalah yang bisa dilakukannya. Setelah melalui tahapan menggali masalah dan Anda sudah dapat memahami permasalahan klien, Anda dapat membantu klien untuk secara perlahan melihat berbagai alternatif solusi yang dapat dilakukannya untuk mengupayakan penyelesaian masalah. Dalam tahapan ini, hindari sikap terburu-buru ingin menyelesaikan masalah, karena ini bukan saatnya mengambil keputusan. Tanyakan kepada klien Anda alternatif penyelesaian apa saja yang pernah terpikirkan maupun pernah dilakukan oleh klien. Biarkan ia mengeksplorasi permasalahan dan berbagai alternatif pemecahannya. Usahakan Anda tidak terlibat terlalu dalam. Berikan keleluasaan kepada klien untuk melalui tahapan ini sesuai dengan kebutuhannya. Sebagai konselor, Anda juga perlu melihat lebih menyeluruh berbagai faktor risiko maupun berbagai faktor pendukung yang dimiliki klien. Faktor risiko adalah faktor-faktor yang dapat menghambat atau dapat mengganggu proses penyelesaian masalah. Misalnya saja, stigma masyarakat, masih tinggal satu rumah dengan pelaku, maupun faktor lainnya yang dapat menghambat. Sementara itu, faktor pendukung adalah faktor-faktor yang dapat membantu proses penyelesaian masalah. Misalnya saja, memiliki sumber dukungan dari keluarga, memiliki resiliensi yang baik, ataupun faktor-faktor lainnya yang dapat membantu klien Anda dalam menjalani keputusan-keputusannya kelak. Gali dan temukan sebanyak mungkin alternatif pemecahan masalah. Ingatlah, untuk mempertimbangkan juga faktor risiko dan faktor pendukung dari setiap alternatif yang ada. Hasil eksplorasi ini kemudian akan dibahas dalam tahap berikutnya, yaitu tahap fasilitasi pengambilan keputusan. Di tahap ini, Anda dapat menyesuaikan sesuai kebutuhan maupun konteks masalah yang dihadapi oleh klien Anda. Demikianlah tahap penyelesaian masalah. Sampai jumpa lagi di tahap selanjutnya. Salam! Terima kasih telah menonton!